Rahmat Darmawan akhirnya secara resmi dikontrak oleh Laskar Wongkito Sriwijaya FC selama dua musim. Usai melakukan penanda tanganan kontrak di Geria Agung, menurut Dodi Reza, Presiden Klub SFC mengatakan dipilihnya Rahmat Darmawan karena yang memiliki semua yang dibutuhkan oleh tim, guna mengarungi kompetisi di musim depan dengan target juara. Datangnya Rahmat Darmawan ini menjadi magnet untuk menarik pemain berkualitas yang siap membela Sriwijaya FC di musim depan. Satu nama yakni Esteban Piskara sudah resmi berseragam SFC di musim depan, serta beberapa pemain top bakal merapat ke SFC di musim depan. Selesok dari pelatih yang baik, selesok yang pelatih yang saya kira dipercaya oleh para pemain akan memudahkan Sriwijaya FC untuk dapat merekrut pemain-pemain berkualitas. Sehingga kalau seumpamanya ada pemain yang ingin bergabung dengan Sriwijaya FC, pada awalnya mereka memang ingin bergabung tetapi keinginannya akan menjadi semakin kuat apabila mereka tahu bahwa yang menjadi pelatihnya, yang menjadi head coach-nya adalah seorang pelatih yang sudah dikenal di kancah sepak bola nasional seperti saudara Rahmat Darmawan. Sementara itu Rahmat Darmawan, pelatih SFC mengungkapkan sejumlah nama telah dikantongi untuk memperkuat tim SFC di musim depan. Perlahan namun pasti kerangka tim mulai terbentuk. Untuk target sendiri, sesuai yang diminta oleh manajemen dirinya akan mengembalikan SFC sebagai tim juara yang berada dan siap bersaing di papan atas kompetisi. Saya rasa kita harus menghormati beberapa pemain yang akan kita rekrut, walaupun mereka sudah selesai kompetisi tapi ada beberapa yang masih terikat kontra sampai dengan bulan Desember. Sehingga memang kita belum bisa ekspos itu, walaupun mereka sendiri sebetulnya sudah menyatakan tidak keberatan tapi tetap kita akan hormati. Untuk kompetisi pemain lama hanya 40% yang dipertahankan oleh manajemen SFC dan pemain incaran yang diburu, pihak manajemen masih merahasiakannya sampai latihan perdana yang akan dilaksanakan pada 4 Desember 2017. Tim Liputan, Serwi Jai TV